5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3 Kita belajar di tema 4, kewajiban dan hakku Subtema 4, kewajiban dan hakku sebagai warga negara Pembelajaran yang ketiga Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Di kantor kelurahan Siti sangat senang dapat ke sekolah lagi Siti sudah tidak demam Siti dan teman-temannya mengunjungi kantor kelurahan Mereka mengajukan permintaan bibit pohon angsana Mereka membawa surat dari sekolah Nah disini Siti dan teman-temannya berkunjung ke kantor kelurahan Pak Lurah sangat senang dikunjungi anak-anak Beliau menyampaikan agar semua orang menjaga lingkungan Lingkungan harus bersih dan hijau Setiap anak seharusnya memiliki satu pohon untuk dirawat Pak Lurah memberikan anak-anak beberapa bibit pohon Angsana untuk ditanam Memang adik-adik kewajiban kita sebagai warga negara Adalah menjaga lingkungan kita supaya tetap bersih Hijau dan indah Anak-anak merasa sangat senang menerima bibit pohon angsana tersebut Tidak lupa mereka mengucapkan terima kasih kepada Pak Lurah Mereka berjanji untuk menanam dan merawat pohonnya dengan baik Adik-adik amati kembali teks di kantor kelurahan tadi Lalu sebutkan kalimat yang menunjukkan saran Dalam bacaan tadi ada kalimat yang menunjukkan saran Apa saja ya sarannya Yuk kita baca bersama Kalimat yang menunjukkan saran diantaranya adalah Satu Pak Lurah menyampaikan agar semua orang itu menjaga lingkungan Lingkungan harus bersih dan hijau Jadi Pak Lurah itu menyarankan agar semua warga menjaga lingkungannya Yang kedua Pak Lurah juga menyarankan Agar setiap anak itu memiliki satu pohon untuk dirawat Dan adik-adik harus ingat Pohon itu membuat lingkungan kita menjadi rindang Adik-adik sejuk ya Kalian bisa menanam pohon Semua orang berhak mendapat lingkungan yang hijau dan bersih Akan tetapi adik-adik ternyata masih banyak loh Saluran air di lingkungan kita itu tertutup dengan sampah Sehingga bisa menyebabkan banjir Maka kita harus membersihkannya ya adik-adik Nah adik-adik pohon-pohon juga banyak yang habis ditebang bukan Ya sekarang banyak pohon yang ditebang Banyak hutan yang menjadi gundul Itu juga membuat lingkungan kita tidak Masri lagi adik-adik ya Karena tidak ada pohon perindang bagi lingkungan kita Bagaimana perasaanmu mengenai hal ini Ya tentunya kita sedih ya adik-adik ya Perasaannya juga Merasa Aduh bagaimana ya Kalau kita di lingkungan kita tidak ada pohon Lalu bagaimana kalau Selokan atau saluran air itu mampet Kita pasti merasa sedih Tetapi adik-adik harus melakukan sesuatu Yaitu tadi Dengan cara Membersihkan saluran air Dan menanam pohon Bagaimana pula saranmu mengenai hal ini Nah sarannya mengenai permasalahan tadi apa Misalnya ya Di sini setiap warga Sebaiknya tidak menebang pohon secara sembarangan Warga sebaiknya melakukan penanaman kembali Atau reboisasi Atau bisa dengan tembang tanam Daerah yang pohonnya telah ditebang Warga sebaiknya merawat pohon Sehingga pohon-pohon terjaga kelestariannya Dan warga sebaiknya membuat Dan melaksanakan program lingkungan hijau Jadi ini saran untuk masyarakat Yang ada di sekitar kita Mengenai permasalahan banyak pohon yang habis ditebang Nah Pak Lurah ingin membuat wilayahnya hijau Beliau menugaskan setiap rukun tetangga atau RT Untuk menanam pohon angsana Di wilayah itu terdapat 10 RT Beliau menugaskan 10 RT untuk menanam Berapa banyak bibit yang dimiliki Pak Lurah Dan berapa banyak bibit yang diterima setiap RT Jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu Banyak bibit di kelurahan Lalu kita bagi banyak bibit untuk RT Dapatnya adalah banyak RT yang ditugaskan seharusnya Tapi disini yang diketahui itu Hanya banyak RT yang ditugaskan Malah hasil akhirnya yang diketahui Nah untuk mencari ini bagaimana Kak Citra? Nah kita membuat suatu kemungkinan Nah adik-adik ya Kita lihat disini Misalnya banyak bibit di kelurahan itu ada 1000 Nah banyak RT yang ditugaskan ada 10 Maka untuk mencari banyak bibit untuk RT Itu kita bisa mencarinya dengan cara 1000 dibagi 10 Sama dengan Nah untuk pembagian Kalau sama-sama punya angka 0 Ya kita coret saja Ini kita coret 1 Nolnya disini juga kita coret 1 Karena angka 10 ini sudah tidak punya angka 0 Ya sudah tidak boleh dicoret lagi adik-adik Ya coretnya harus sama banyak Jadi 100 dibagi 1 Ya jawabnya adalah 100 Maka banyak bibit untuk RT Itu ada 100 buah Contoh lain kemungkinan lain Misalnya banyak bibit di kelurahannya 850 Lalu banyak bibit untuk RT Masing-masing RT berapa? Ya kita cari tahu dengan 850 dibagi 10 Sama dengan Sama-sama punya 0 Kita coret 85 dibagi 1 Sama dengan 85 Jadi banyak bibit untuk RT Ada 85 Selanjutnya adik-adik Misalnya banyak bibit di kelurahan 800 Maka banyak bibit untuk RT berapa? Ya kita bagi 800 dibagi 10 Kita coret adik-adik Sama-sama punya 0 Ya 80 Dibagi 1 Iya 80 Maka banyak bibit untuk RT adalah 80 Kemungkinan yang keempat Misalnya adik-adik Banyaknya bibit di kelurahan Itu ada 730 buah Berarti 730 Dibagi 10 Sama dengan Kita coret adik-adik 0 Dengan 0 kita coret Sekarang ketemu 73 Dibagi 1 Jawabnya 73 Jadi Banyak bibit untuk RT Ada 73 Mudah bukan adik-adik semuanya? Masih ingatkah adik-adik Cara membuat topi? Buatlah topi Seperti yang pernah kamu buat Buat topi yang lebih kuat dan indah Kalian bisa menggunakan Kertas koran bekas Atau karton manila Sediakan juga Gunting dan lem Untuk berkreasi Nah tentunya adik-adik Masih ingat ya Caranya ambil Selembar kertas koran Lipat kertas koran Menjadi 2 bagian Sisi yang terbuka Berada di bawah Lipat ujung kanan Dan kiri ke tengah Lalu tekan Membentuk segitiga Lipat kertas Kedua sisi Ke bagian bawah Ke atas Lalu tekan Bukalah Kertas perlahan Lalu rapikan Topi sudah siap dipakai Dan sesuaikan ukurannya Dengan ukuran kepalamu Kalian juga bisa Menghiasnya Adik-adik Demikian tadi Adik-adik Pembahasan kita Di tema 4 Subtema 4 Pembelajaran yang ketiga Semoga video Pembelajaran ini Bermanfaat Untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi Di video pembelajaran Kak Citra Selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa Tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga Tombol like Lalu share Ke media sosial kalian Jangan lupa Untuk ikuti Media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya